What's up basketball fans, welcome back to Time Out Guys, sebelum kita mulai video kali ini, gue mau say thank you dulu untuk semua pemain tim nasional, juga official team, coaching staff, serta juga manajemen timnas Thank you banget sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia, menurut gue pencapaian untuk bisa masuk ke top 8 itu udah luar biasa banget So, we are all proud of you guys, we appreciate your hard work, dedication, dan juga all the sacrifices that you made So, thank you guys again for everything Tapi, gue harapkan setelah Asian Games ini, mungkin perbahasi manajemen tim nasional dan juga Coach Victor O'Ring bisa duduk bareng untuk evaluasi penambilan timnas Serta juga membuat atau merancang program timnas yang lebih baik untuk kedepannya Oke, pertama yang gue ngomong adalah gue sebenernya sedih banget waktu tim nasional kalah dari Mongolia, jujur aja Menurut gue, Mongolia itu masih satu kelas di bawah timnas, dan pemain-pemain tim nasional kita skills-nya jauh lebih bagus daripada pemain Mongolia Menurut gue, apalagi yang nomor 10 juga udah sempet fallout So, jujur gue sedih banget sih, karena gue ingin banget tim nasional kita itu menang di pertandingan itu But I don't know what happened, kayaknya emangnya just a bad night aja untuk timnas, akhirnya mereka harus kalah And the next game, sih gak sedih sih kalau next game, tapi gue sangat sayangkan aja Mereka lawan Syria itu harusnya bisa menang juga menurut gue, karena quarter 1-2-3 ini, aduh, shooter kita tuh pick the wrong time aja untuk bau Pemain Syria, kalau gue liat defense itu gak terlalu ketat, mereka membiarkan semua shooter kita nembak Sebenernya cuma emang bau banget, gak ada yang masuk ke quarter 1-3 Dan pemain, apa, shooter Mungkin shooter yang paling konsisten saat itu adalah Fantino Wungan, dan dia pun disitu bau banget So, it was just a bad night juga untuk tim nasional saat itu Dan nomor 12-nya yang tinggi itu sebenernya juga udah fallout kan, jadi kesempatan untuk mengejar itu besar banget Dan sebenernya hal itu terjadi sih, dikejar juga di quarter 4 di last 6 minutes Tapi kayaknya udah terlalu telat aja karena marginanya terlalu jauh Kalau enggak tuh, tim nasional bisa masuk ke perebutan juara 5 dan 6 melawan Philippines And itu bakal rame banget sih menurut gue So, sayang juga itu kalau melawan Syria, karena menurut gue kelasnya gak terlalu beda jauh Dan tim nasional disitu mainnya juga lumayan ngotot menurut gue So, itu satu game yang gue sangat sayangkan juga But, setelah Asian Games ini, gue harapkan banyak evaluasi aja dari semua pihak Dan juga, untuk ke depannya untuk lebih baik lagi menurut gue butuh kerjasama dari Perbasi, IBL, tim-tim IBL Serta juga dari para pemain, ini untuk membangun basket Indonesia ke depannya Tapi, pertama Perbasi gue ngomongin adalah persiapan tim nasional menurut gue terlalu singkatannya 4 bulan Jadi, mereka tuh baru mulai gabung TSE itu adalah setelah IBL selesai Tapi, itu menurut gue terlalu singkat Apalagi untuk event sebesar Asian Games dan kita sebagai tuan rumah Di interview-nya pun, Coach Ito sempat bilang ke gue Kalau sebenarnya tim nasional Indonesia untuk Asian Games itu harus disiapkan dari 2 tahun lalu Biar persiapannya matang banget Jadi, gue harapkan ke depannya itu Untuk SEA Games ini next eventnya tahun 2019 di Philippines At least bisa mempercayai diri 7-9 bulan lah Agar bisa mencapai hasil yang paling maksimal nantinya di SEA Games tahun depan Jadi, gue harapkan mungkin dari sekarang Perbasi udah mulai bikin program atau jadwal Kapan pemain harus tes Mungkin juga bisa dibikin kayak USA minicamp gitu kali ya Kumpulin 24 pemain Scrimmage Gabung dengan pelatih Jadi, kayak ngerti sistemnya Coach Ito Mungkin bagaimana Jadi, tapi emang pasti ada kendala dana juga Gue tau, hal yang paling besar di Bahasa Indonesia mungkin adalah dana Karena semuanya itu adalah mahal So, I don't know what they're gonna do with the SEA Games Gue penasaran juga sih nanti SEA Games 2019 Bagaimana mereka programnya Gue penasaran juga Tapi, gue harapkan sih Persiapannya akan lebih panjang Daripada yang kemarin 4 bulan doang Itu sangat disayangkan banget Dan satu lagi yang gue sangat sayangkan juga Korang hal-hal mereka tuh ke Amerika sebelum lebaran Jadi, mereka udah latihan keras di Amerika Sehari 3 kali Korang hal-hal latihannya di Amerika Lalu, dapet break Kena break lebaran gitu Jadi, kayak para pemainnya kan pada libur lagi Menurut gue itu sedikit menurunkan kondisi sih kayaknya Saat mereka lagi liburan itu Gue tadi harapkan sih mereka ke Amerika setelah lebaran Tapi, gue gak tau mungkin ada kendala schedule Mungkin ada kompetisi yang harus diikuti Jadi, mereka lebih memilih untuk ke Amerika-nya sebelum lebaran So, itu juga gue sebenernya sih Itu pemikiran gue aja sih Kalau menurut gue sayang aja sih Jadi, kayak kondisinya sedikit turun aja sih Sedikit drop setelah gitu But, untuk perbasi untuk jangka panjangnya Mungkin FIBA World Cup 2023 Jadi, gue harapkan pembinaan juga tetap jalan Terus-terusnya oleh perbasi Untuk pemain nasional U18 Mungkin boleh juga dibentuk kali Pemain basket U21 tim nasionalnya Jadi, bisa ditandingin bawa ke luar negeri gitu Agar mereka lebih banyak dapet pengalaman bertanding Untuk mental mereka sendiri sih So, itu aja sih Untuk perbasi Next, IBL Untuk IBL Dari dulu gue harapkan adalah More games In a season Jadi, kong halnya tahun lalu itu Satu season itu cuma 17 game Gue bilang sangat sayang aja sih Itu kayak gak akan membantu Pemain lokal untuk improve skills mereka Dan juga mental bertanding mereka Karena itu terlalu dikit banget Kasian juga pemain udah latihan setahun Sehari dua kali Dan terus main cuma 17 game satu season Jadi, gue harapkan sih IBL bisa naikin lah Jadi, 30 game lah Satu season 30 game is pretty good Tapi, gue gak tau mungkin Emang ada kendala budget Dengan IBL Atau bagaimana Gue gak tau kenapa itu Hal itu gak bisa terjadi Atau juga mungkin Terlalu panjang season Yang mungkin kalau 30 game Atau gimana But, gue harapkan sih Bisa naik lah Demi kebaikan para pemain juga sih Lalu, kalau dari pemain sendiri sih Gue harap sih Dari pemain itu Bisa lebih tanggung jawab ya Ke badannya mereka Jadi, gue pengen banget liat Para pemain basket Indonesia ini Punya otot yang lebih banyak Ini hal simpel sih Tapi, it could be Apa ya A big difference Menurut gue Karena kalau di Amerika pun Kalau lo latihan The first thing that They said is Take care of your body Okay, your body is your temple Pendapatnya mereka gitu Jadi, gue harapkan sih Para pemain ini Apa ya Kayak beneran Take care of your body Karena, lo gak pernah tau Kalau lo punya otot lebih banyak itu It's a simple thing Tapi, lo bisa aja kayak Lo bisa lebih cepet Sepersikian detik Untuk nge-steal bola Sepersikian detik Lompatan lo bisa lebih tinggi Kayak bisa rebound Bisa block Bisa deflect bola Jadi, gimana jelasin ya Kayak Lo punya otot lebih itu Pasti gerakan lo lebih cepet Gitu kan Dan, apa Kalau lo punya agility lebih bagus Gitu-gitu Akan membantu performance-nya Performance-nya para pemain ini Di lapangan So Itu sih menurut gue Satu lagi yang harus Diperhatikan oleh para pemain Emang gue tau sih Pasti makanan sehat Di Indonesia mahal banget Dan juga biasanya Makanan sehat itu Gak enak sih Rasanya So Tapi ya It's part of the job Menurut gue sih Untuk take care of your body So gue harapkan Gue bisa melihat Lebih banyak pemain Indonesia lagi Yang ototnya lebih banyak Karena Itu akan sangat penting banget Untuk membantu Performance-nya para pemain ini Di lapangan So Itu aja sih video kali ini Sharing-sharing gue sih Sedikit aja Tentang tim nasional kita Jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa juga untuk Comment apapun yang kalian mau di bawah Tapi untuk commentnya Hopefully semua membangun ya Jangan ada yang ngata-ngatain And Jangan lupa juga untuk subscribe to my channel And Thank you guys for watching I'll see you guys next episode Peace Peace